Stok pelanggaran, stok keselakaan Mungkin mereka nggak sengaja, tapi sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar Katakan, alah cuma segitu untuk melawan arus, parkir sembarangan, apalagi nggak pakai helm Kalau nanti dikasih tahu, ditegur, malah marah duluan Baru mau bilang, saya baru mau bilang, kalau di sini itu lucu Yang lebih galak yang lawan arus Nah, udah gitu marah-marah lagi Dan merasa, bukan malu kalau melanggar, tapi malah bangga kalau melanggar Atau diceritakan, melanggar nggak apa-apa, nyatanya gitu-gitu aja Jadi pendapat mas ini gimana nih? Ya sebenarnya makanya mesti sama-sama disadari ya bahwa hal yang paling basic adalah Harus tahu dulu dan harus mengerti dulu bahwa Kalau melanggar, ya namanya melanggar Berdampak luas Lo yang salah Ya, merasa bersalah, begitu ya maksudnya? Iya, salah, lo ngerasa Oh, eh gue udah, eh ini salah gue Kesadaran tinggi, kesadaran diri yang tinggi untuk menyadari bahwa apa ya Gue yang salah ketika melakukan pelanggaran, bukan malah jadi kayak Ya itu yang tadi kayak Tidak, merasa apa-apa Amin Soalnya apa, ada yang satu arah, ada yang lawan arus Galakan yang salah Saya kadang suka mikir gitu loh Ini kesadaran akan hal-hal seperti ini yang menurut saya memang di Atau rasa malunya hilang? Atau gimana tuh? Kenapa tuh? Tidak punya rasa malu? Atau Lebih kayak muka tembok mungkin ya Ini yang paling bahaya, karena ketika dia tidak pernah merasa bersalah atau tidak punya rasa malu Nah ini, kira-kira Mas Jidik punya pengalaman, punya tips mungkin atau trik untuk kita semua harus tahu dirilah Karena ketika berlalu lintas kan kita tidak sendiri, ada orang lain Betul Kita juga memikirkan keselamatan kita dan orang lain Ini Mas Jidik punya pendapat apa ya? Yang mesti disadari dan diketahui buat semua adalah sebenarnya Ingat Ketika berlalu lintas, lalu kalian melakukan pelanggaran Itu dampaknya bisa ke orang lain juga Dampaknya ke orang lain? Ke pengguna jalan yang lain Mungkin lo kayak santai aja gitu It's nothing for you melakukan pelanggaran gitu Like, ya beneran udah Nah, gue kalau cuma segitu aja apa segala macem Kita nggak pernah tahu bahwa ada dampak yang besar terhadap pengguna jalan lain Bayangkan kalau itu terjadi sama kalian Gitu aja Bisa kembali ke diri kita gitu ya Terjadi sama kalian Celaka karena kesalahan orang lain atau karena orang lain yang melanggar Kayak misalnya Saya celaka karena Ini saya juga pernah ngalamin pak Sayanya celaka karena kesalahan orang lain Orang lain Dia melanggar sayanya celaka Itu artinya apa? Berdampak ke orang lain yang juga sebagai pengguna jalan Harus ada empati Empati Harus empati Harus juga peduli gitu ya Harus peduli juga Karena kan kita ini kadang-kadang Jangan Jangan menganggap remeh Atau menyebelikan Tetapi kita memang harus Memiliki suatu Apa ya? Empati Jangan sampai kita Menimbulkan masalah bagi orang lain Nah ini masih di Kita setiap hari ini berlalu lintas Betul Ketika kita beraktifitas Kita berlalu lintas Melihat orang-orang yang melakukan pelanggaran Melihat orang-orang yang tidak peduli ini Perasaan mas didik ini gimana nih? Ya Raduk sih pak Kesel Ada keselnya Ada keselnya Maksudnya Ini Gara-gara lu nih Jadi misalnya jadi menimbulkan kemacetan Jadi Kecelakaan Jadi kecelakaan Akhir jalan jadi macet Segala sesuatunya udah pasti jadi ribet gitu loh Artinya Apa ya namanya Kontraproduktif semua gitu ya Iya Maksudnya udah pasti Menjengkelkan Menjengkelkan Masih emosi Iya Ah ini juga Banyak hal yang merugikan Iya Artinya kita ini Jangan serampangan Jangan sembarangan Gitu ya Jangan Jangan sembarangan Kita harus juga tahu Ketika ada orang lain melanggar Dan menggaguh kita Kita juga akan bisa merasakan seperti itu ya Jadi jengkel juga Dampaknya setidaknya Menggaguh kenyamanan Nah ini Ada yang Kalau masih dilihat Pengemudi anggutan umum Bus atau Ugal jalan Nah ini Itu lagi Kayaknya itu ya pak Suka-suka aja gitu loh Suka-suka Maksudnya dia bawa puluhan nyawa orang Bawa aset perusahaan gitu Itu makanya saya kadang gak habis pikir gitu Ini kan di dalam Situ ada banyak orang Ada banyak penumpang Apa yang Gak mikirin keselamatan penumpang Apa gimana Kayaknya bawanya Suka-suka aja gitu Ugal-ugalan gitu Nah ugal-ugalan ini kan Kadang-kadang begini ya Itu merefleksikan kita ini Sengaja Atau mungkin Ya kalau mau celaka Jangan ngajak orang-orang gitu Dan jangan di jalan raya Kan begitu lah Ini Lo kalau Lo kalau mau celaka Sendiranya jangan ngajak-ngajak gue gitu Dan jangan di jalan raya Atau jangan di tempat umum Tapi kan itu Artinya kita ini sayang Sumber daya manusia adalah Aset utama bangsa kita Supaya jangan terjadi korban Sia-sia di jalan raya Iya Nah ini Mas Didi mungkin sudah Ya banyak pengalaman lah Dalam berlalu lintas Banyak Banyak banget sih Nah ketika Ya ini kita bukan mau menasehati Bukan apa Tapi kalau mau mengatakan Stop ugal-ugalan ini gimana Menurut Mas Didi itu Ya artinya yang paling penting Seperti yang tadi Di awal saya Udah sampein Bahwa ingat Ketika kita Menggunakan Udah turun ke jalan Bergendaraan di jalan Apapun itu Apalagi melakukan pelanggaran ya Impactnya Pasti akan ke orang lain juga Yang sama-sama Kita kan bareng-bareng Menggunakan jalan Ketika tertib berlalu lintas Semua enak Pengguna jalan yang lain Pun juga enak Ketika lo melanggar Ugal-ugaran Atau Ngacok gitu di jalan Impactnya pun juga Akan jadi gak bagus Buat pengguna jalan Lain Coba bayangin Jangan egois Gitu loh Ketika itu juga Terjadi sama lu Gitu aja Ketika itu juga Terjadi sama kalian Kalian Merasakan Dan mendapatkan impact Yang gak enak Gara-gara orang lain Nah ini Jadi Memang harus Stop ugal-ugalan Gitu ya Jangan sembarangan Ugal-ugalan ini Bukan hanya karena Ngebut-ngebut Parkir sembarangan Melanggar rambu Menrobos Traffic light Traffic light Terus Tidak pakai helm Ini termasuk ugal-ugalan Jadi ugal-ugalan itu Saya kira Luas sih artinya Luas Yang perlu disampaikan Mungkin Mas jadi punya pengalaman Tadi sekatakan harus empati Harus peduli Ada yang lain mas Mungkin kira-kira Supaya orang ini Tetap Ingat Tetap waspada Tetap bertanggung jawab Dan disiplin Kita Ingat Di rumah ada yang menunggu Di rumah ada yang menunggu Jadi tidak sembarangan gitu ya Jangan Maksudnya jangan Apalagi yang terutama Yang udah Berkeluarga Di rumah ada yang menunggu Jadi Ada yang berharap Kita kembali selamat Kembali dengan selamat Dan sehat Walafiat Sekarang Kalau Kita bicara urusan Nyawa di tangan Tuhan Orang kapan aja Bisa Mati lah Ibaratnya Tapi kalau cacat Nah Itu gimana itu Kan juga Seumur hidup menjadi korban Artinya makanya Menggunakan Jalan Berkendara Jalan lah yang Baik Tertib Berlalu lintas Demi keamanan Bersama sih Bukan cuma buat diri sendiri Tapi buat orang lain juga Yang sama-sama Jadi kecelakaan atau celaka itu bisa dimana saja Bisa dimana saja Kapan saja Siapa saja Dengan kita pun Kalau Ugal-ugalan Selain kita yang celaka juga untuk orang lain Mas didi kita untuk closing dalam kamsel talk Apa pesan yang mau disampaikan Silahkan Yang paling utama adalah Terima kasih banyak Sudah diundang ke kamsel talk Ini pertama kali Ini pertama kali Seneng banget Bisa dateng ke kor lantas Tadi udah muter-muter juga Jadi tau Oh Kantornya kayak gini Terus Bisa ketemu juga sama Bapak Kris Nanda Bisa ngobrol-ngobrol banyak Ternyata Ini menurut pribadi saya Iya Sosok yang unik Bapak Sosok yang unik Saya sempat mikir Awalnya nih Sempat mikir Aduh Gimana ya nanti ngobrol sama Pak Kris Nanda gitu Ternyata Saya pikir Wah masih agak Mungkin Saya takutnya nanti orangnya agak kaku Atau gimana gitu Tapi ternyata Asik banget Enak banget Ngobrolnya bisa nyambung Dan Suka banget sama seni Tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit sebelum podcast Mengenai hal-hal yang Sempatnya fundamental gitu Kita ngobrol Saya merasa mendapatkan ilmu yang banyak Itu artinya adalah Buat kalian semua yang Dengar adalah Penting untuk selalu disiplin Dalam berlalu lintas Itu pun juga yang tadi Sempat saya ngobrol sama Pak Kris Nanda Sebelum podcast ini Mulai tadi Bahwa Jangan Jangan mikirin diri sendiri lah Jangan suka-suka Jangan egois gitu Ketika kita berkendaraan Berkendaraan Pesan-pesan yang disampaikan Pesan-pesan yang disampaikan Walaupun singkat Tapi saya kira ini sangat penting Stop pelanggaran Stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Yes Keselamatan untuk kemanusiaan Dan mudah-mudahan saya diundang sini lagi Oke makasih Oke tenang sekali Ini luar biasa Stop pelanggaran Stop kecelakaan